Pasca Reformasi 1998, pengaturan tentang perlindungan bagi saksi dan korban kerjatan mulai menjadi perhatian di Indonesia. Kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi pada saat itu, mendorong kesadaran akan perlunya perbaikan dalam tatanan sistem peradilan pidana, yang perlu memberikan tempat bagi saksi dan korban dalam proses penegakan hukum. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia belum mengatur secara memadai mengenai perlindungan bagi saksi dan korban. Lahirnya Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi tonggak penanda bagi pengaturan yang menjamin hak-hak saksi dan korban dalam peradilan pidana di Indonesia. Kemudian, lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada 8 Agustus 2018, sebagai lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditunjuk untuk melaksanakan program serta menyelenggarakan layanan bagi saksi dan korban di Indonesia. Selain Undang-Undang yang mengatur perlindungan bagi saksi dan atau korban, terdapat beberapa Undang-Undang lain, diantaranya Undang-Undang Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lantas, apa yang dimaksud dengan Perlindungan Saksi dan Korban? Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dijelaskan hak-hak saksi dan korban yang diantaranya memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, serta dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapatkan identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapatkan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi, mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan pendampingan, serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu pelindungan berakhir. Selain hak saksi dan korban dalam Pasal 5, korban dalam tindak pidana pelanggaran ham berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiaan berat berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selain pemenuhan hak di atas, korban tindak pidana juga berhak mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi. Apa saja kah itu? Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian penuh yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Kompensasi ini hanya diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk restitusi, ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Korban tindak pidana berhak mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat peneritaan yang berkaitan langsung akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Untuk melaksanakan program, serta menyelenggarakan layanan bagi saksi dan korban, Indonesia memiliki lembaga pelindungan saksi dan korban. Apakah itu? Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban. Pada praktiknya, LPSK diberikan mandat untuk menjalankan tugasnya. Seperti berikut, memberikan pelindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana memfasilitasi hak pemulihan bagi korban kejahatan. Setelah diberi mandat, LPSK tentu memiliki kewandangan dalam menjalankan tugasnya. Apa saja? Meminta keterangan dari pemohon dan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan. Meminta informasi perkembangan kasus dan salinan dokumen dari instansi manapun yang memeriksa laporan pemohon. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengelola rumah aman dan memindahkan terlindung ke tempat yang lebih aman. Melakukan pengamanan, pengawalan, dan penampingan terhadap terlindung proses peladilan. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Siapa saja subjek terlindung LPSK? Nomor 1. Saksi Ialah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Nomor 2. Korban Ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Nomor 3. Pelapor Ialah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Nomor 4. Saksi pelaku Adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Nomor 5. Ahli Ialah seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Di bawah ini, dijelaskan tindak pidana yang dapat diberikan pelindungan dan menjadi wewenang LPSK dalam menjalankan tugasnya. Menurut pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, antara lain, pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkotika psikotropika, seksual terhadap anak, kekerasan seksual, penyiksaan, penganiayaan berat, serta tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Siapa saja yang dapat melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK? Sebagaimana pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, saksi dan atau korban yang bersangkutan dapat melakukan permohonan. Untuk selanjutnya, diajukan secara tertulis kepada LPSK. Selanjutnya, pada pasal 29 ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, menyebutkan, dalam hal tertentu, LPSK dapat memberikan pelindungan tanpa diajukan permohonan. Dan, di pasal 29 huruf A, ayat 3 juga menyatakan bahwa saksi atau korban dalam kondisi yang diatur Undang-Undang tidak memerlukan izin orang tua atau wali. Setelah mengetahui siapa saja yang dapat melakukan permohonan, di sini dijelaskan bagaimana rangkaian proses pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK. Pemohon bisa mendatangi langsung ke kantor LPSK atau lewat sarana komunikasi jarak jauh lainnya. Sesudah itu, penelahaan permohonan akan dilakukan selama 7 hari terkait pemenuhan syarat formula seperti surat tertulis, fotokopi KTP atau paspor, surat kuasa, surat izin orang tua atau wali, surat keterangan instansi yang menerangkan status pemohon, serta kronologi peristiwa. Lalu, selama 30 hari, pemohon juga akan diminta melengkapi syarat material berupa unsur penting dari keterangan, seperti bentuk dan tiket ancaman, kondisi medis, rekam jejak kejahatan, tindak pidana yang menjadi perkara, dan saksi pelaku. Proses pemeriksaan kemudian akan mengeluarkan risalah permohonan perlindungan untuk digunakan dalam sidang makamah pimpinan LPSK. Satu hal yang perlu diingat, saksi dan korban memiliki peranan dan posisi yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan. Jika terdapat ancaman, intimidasi, gangguan, serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kesaksian atau keterangan Anda sebagai saksi dan korban, maka jangan ragu, segera ajukan permohonan perlindungan. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mengetahui informasi lain, Anda dapat mengunjungi website kami di bawah ini. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami agar Anda mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih telah menonton video kami.